Dan meta tempel, itu dia seperti kata Ranger Mas. Udah langsung di babysit aja, pergerakan dari seorang Clay-nya bersama dengan ada yang ini. Yes, bener banget, tapi di sisi lain kita lihat di arah bottom lane masih ada adu mekanik. Siang masang keramik, malam adu mekanik. Dan Nino di arah top lane kali ini benar-benar coba sedikit untuk sabar sepertinya ketika melawan Esmeralda dari Seed. R7 mencoba untuk melakukan rotasi, Naya-Naya belum dimiliki dan belum menuju ke arah sana, memilih untuk sabar terlebih dahulu. R7 langsung nge-cutting, mencoba untuk melakukan satu-satu rotasi dan Ahmad bakal dipukul dari rotasinya. Lihat bahkan dua player dari Alterico harus mundur, Thalia. Harus mundur, tapi lihat bagaimana dari Seliboy yang mencoba diganggu pergerakan oleh Orasin dan bakat. Itu dia berhasil mendapatkan satu blow first blood dari seorang Sin dan Leo Murphy. Gak bisa berbuat banyak, Ranger Mas. Oh my god, teroutplay. Bang Sin, Bang Sin, Bang Sin. Kesal saya. Kita lihat tadi, digoncing begitu saja. Tapi ternyata dari Sin mau dapetin Seliboy. Dan dijemput, tapi di tengah sana Ahmad tidak boleh terpikop juga. Seliboy harus pulang dan berhasil selamat. Ahmad tidak boleh terpikop karena lihat rotasinya sudah sedikit terhambat. Bakal coba ditumbangin begitu saja. Di depan sana Seliboy dan Merico Boy bakal coba untuk digocek. Dan bahkan perahunya nabrakin Sin dipalaskan dendamnya. Seliboy berhasil membalaskan dendam atas bang Sin di alat koplen, Thalia. Darah dibakalas oleh darah itulah yang dilakukan oleh Alterico. Satu tukar satu. Sementara itu, Albert masih berusaha untuk ditemanin aja di arah bawah dengan adenya R7. Level mengamankan tertentu dan juga sudah datang. Bahwa bantuan kali ini sudah ada Clay dan juga Finliu Murphy. Mencoba untuk memantau aja pergerakannya. Gak bisa untuk melakukan kontes karena sudah terlalu komit banget dari arah Kiho. Sementara di resisi top lane-nya. Sinnya sendirian untuk menahan dari gempuran tiga pemain Alterico. Berjuang sendirian dan bahkan masih bisa untuk melamatkan nyawanya, Ranger Mas. Yes, itulah yang dirasakan oleh para pria di luar sana. Hei kalian wanita, mereka berjuang sendiri tanpa ada feedback dari kalian. Rasanya gak enak, rasanya sedih. Jadi buat kalian jangan PHP dan ghosting para cowok-cowok di luar sana. Kita bakal back to the game. Dimana Bang Sin kali ini udah mulai ditemani karena mungkin para pemain dari tim Arak Yosi sadar. Sin ini berada di arah god lane. Tapi R7 udah standby on position. Dia berada di arah rumput. Siapapun yang bisa di pick off kali ini bakal menjadi satu poin yang mahal. Kenapa mahal? Karena bakal terlihat jelas Sally Boy. Walkman Reflux yang telah dibuka. Dipaksa begitu saja dan Deadzone Nasa. Wobo-kobo combro. James Riang benar-benar terlihat simponial skill berhasil menumbangkan Ahmad di tengah. Dan bahkan Ahmad udah tidak punya space escape lagi. Lihat rotasinya. Di arah top lane sana. Bakal coba di cutting begitu saja. Nino dipaksa order bilian saya masih ditahan. Dan bahkan gak di cutting karena Sin butuh satu wave itu Ralia. Iya masih mencoba untuk langsung ditahan aja. Karena Sin juga butuh gold. Jadi sedemikian rupa dia mencoba untuk mendapatkan minionnya terlebih dahulu. Tapi dari Leo Murphy udah langsung ditabrak aja. Dengan ada satu buah alpha bubble force. Begitu pula dengan adanya Clay. Terkena dari Deadly Magic dan juga Poker 3. Tapi apa yang terjadi? Clay-nya langsung dibantu oleh V. Dihil gak jadi terpik of volume Flamishok. Sudah mengudara ke arah seorang dari Finn-nya. Masih bisa selamat Clay-nya Ranger, Mas. Oh my God. Masih bisa satu buah momen pendiamankan oleh seorang Pai dari bottom lane. Bahkan R7 yang harus mundur. Terlalu kuat rubinya. R7 dapetin satu buah level lebih unggul dibandingkan seorang Pai. Tapi di sisi lain lihat. Di Malterigo stand by on position amat. Leo Murphy udah siap. Ejector siapapun di depan sana. Mencoba serta PN dilempar. Dan bakal dilindungi dengan Ward tadi pula. Di sisi lain amat yang harus tumbang. Peliga telah digunakan. Tujuh kata belakang. Nino mengkauper dengan darkening yang baksin. Gak usah bermuat apa-apa dan tak berdaya. Pai is coming. Tapi lihat. Aral Kiyoshi berhasil. Tapi jangan keuntungan dengan ada satu buah momen. Dan retribusi. Drop out first. Take the turtle in the top lane. Hampir saja satu main juga diamankan. Tapi ternyata gak berhasil Thalia. Masih bisa untuk ditahan dari Alterigo. Tidak ada yang tumbang. Tapi walaupun demikian mereka sudah kehilangan cari segi turtle-nya. Diamankan oleh Albert. Bahkan di menit keempat kita menuju menit yang kelima. Ini perbedaan gold yang sudah mulai terlihat berbeda 2000. Diungguli oleh Aral Kiyoshi. Dan ini dia Leo Murphy. Menjadi santapan lesa. Menjadi samsa begitu mulai dengan ada Pai. Mencoba untuk ditarikkan jalanan ada satu buah momen. Tetapi pinnya harus berhasil ditumbang. Begitu mulai dengan ada yang nyapai. Satu. Tukar dua. Itulah yang dilakukan oleh Aral Kiyoshi. Di tengah lane sana. Air 7 satu hit. Mencoba untuk dipasangkan oleh Nino. Tapi berhasil di backup. Dengan ada satu buah reward manipulation. Yang langsung di pop-up oleh Clay. Gak bisa dikejar oleh Nino. Ranger Mas. Pelurunya gak nyampe. Untung saja kalau nyampe. Nino bakal bisa tumbang. Dan berbahaya. Tapi ini ada permainan yang luar biasa. Di artoplet diketing oleh seorang Nino. Flicker tetap masih digunakan. Dan gak berhasil dapetin vaksin. Di artoplet sana. Sin berhasil menyelamatkan dirinya. Di sisi lain. Order brilliance dari Nino. Bagus banget ngeketing. Tapi lihat. Dengan flicker lagi dan lagi. Sin masih selamat. Tapi kau satu kali. Belum menjadi satu buah hasil yang maksimal. Dari Alter Ego. Mencoba dapetin seorang Sin. Sepertinya mereka harus pindah haluan. Mereka harus coba untuk bermain dengan sabar. Dari Alter Ego. Karena dari segi gox mereka tertinggal. Seribu lima ratus rupiah Thalia. Iya. Jadi kita memasuki kali ini juga di menit yang ke-6. Dimana Sally Boy sudah mulai memikirkan. Bagaimana untuk mengejar ketertinggalan dari Nagur. Tetapi apa yang terjadi terkena. Holy baptism dari Leo Murphy. Dan langsung aja. Di eksekusi dengan cantik oleh Grainjan. Begitu pula dengan Anan Rewop. Pula Shina di Open. Nino mencoba untuk melakukan backdoor. Tapi ternyata gak bisa. Double kill sudah didapat. Dan ini dia. Ini dia adalah suatu bencana bagi Alter Ego. Mereka kehilangan tiga pemainnya. Begitu pula dengan adanya objek di para Traeger Mas. Oh my God. Lihat kali ini kerugian yang luar biasa. Banyak dari Alter Ego memasakkan di arah top lane. Mereka harus berganti aluhan. Mereka gak boleh salah fokus. Mereka gak boleh salah targeting. Dan bahkan Leo Murphy offside. Kali ini kalau Ahmad dan Leo Murphy gak dapet. Siapapun ini bakal rugi banget. Sudah bisa dipastikan. Dan juga paketnya udah setiap. Juga ada seorang PS. Tapi ternyata dibalikan keadaannya. Oh my God. Di sini aja eksternya. Cukup rusak Albert. Albert tertangkap. Albert tanggung tubang. Duh. Setelah kelihatan. Dan lucky for double. Kira Albert tershattan. Akhirnya Albert tershattan oleh seorang Harley. Tapi di sisi lain tiga orang harus hilang. Terdapat Trico memasakkan seorang Nino. Cepat memberikan damage. Tapi lihat Starlight Plus gak bisa menahan. Dan Nino gak bisa menahan lebih lama lagi. Nino teredam-edam. Eh Nino kali ini bener-bener menjadi pulang-pulangan warga. Talia. Iya Nino nya dia harus ditumbangkan. Begitu pula aku gak lupa buat ngingetin ke teman-teman di rumah. Jangan lupa buat vote moment game favorit kamu di snack video. Dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan screen special. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja vote sekarang. Dan back to the game sudah ada Ahmad yang dia harus balik. Karena dia panik tadi sudah ketemu dengan tiga pemain dari RRK Hoshi juga. Harus lebih berhati-hati dari Alter Ego. Mengacah kali ini sudah ada perbedaan objektif network yang mulai perlahan-lahan makin jauh. Diungguli oleh RRK Hoshi yang tadinya 2000 sekarang udah beralih ke arah 3000. Dan tertel akan menjadi objektif kali ini Ranger Mas. All right bakal menjadi satu objektif tapi di depan sana Nino. Tertangkap untungan jemput Shadow Bilya tapi Pai di depan sana. Seorang diri tak ada menemani Sin. Versus everybody. Darkening tak ada dikeluarkan. Menjonggul untuk bertahan. Dipalikan keadaannya tapi Albert lihat satu hit terakhir. Gak berhasil mendapatkan Albert. Hampir saja Sally Boy The Miracle Boy. Tapi di sisi lain paksin akan menjadi korban bulan-bulanan. Masih coba untuk bertahan. Nino gak punya Darkening dan Sin masih selamat. Gila Sin masih bisa selamat satu buah. Alistupan yang belum dikeluarkan untuk mundur R7. Kali ini bakal coba untuk menemput pertahankan satu buah Turet. Lihat Turet di bawah benar-benar ditahan habis-habisan oleh R7. Walaupun kita bilang R7 agak sedikit tertinggal dengan seorang Pai Baris. Oke kali ini mereka masih bisa membalikan keadaan Natalia. Ya ditambah lagi tadi sudah ada trigger terhadap Deadly Magic yang dimiliki oleh Harley. Jadi tidak ada tertanya dia masih cukup peda untuk melakukan defense di era bottom lane. Dan itu dia Mountain Shocker. Dari pop-up oleh Sally Boy memberi informasi dimana saja para pemain dari RR Kihoshi. Dan nampaknya RR Kihoshi sebentar lagi akan menunggu kehadiran dari Bapak Lord dan Pai. Lakukan face check aja memberikan informasi juga karena teman-temannya belum ada inisiasi untuk melakukan team fight. Tapi udah mulai dicicil perlahan-lahan oleh seorang senior ejector. Mendapatkan Clay-nya Clay-nya langsung breakout karena belakang Leo Purvi menjadi Samsung begitu pula. Dengan ada yang Pai langsung menarik dengan adanya satu buah Apple Band. Dan Leo Open, Boisi juga sudah di-open. Bapan caturnya membuat Pai harus binasa. Pai-nya tumbang begitu pula dengan ada yang satu objek kitar dan gitu. Tuhan dengan ada yang Nino dipaksakan aja. Loonocknya hilang tapi Albert. Ternyata diculik. Scene menjadi Samsung di era depan. Dan mencari sekutar menyisakan Leo Purvi sendirian. Ini bukanlah hal yang baik ditambah Lord sudah akan hadir di tengah-tengah Land of Dawn, Ringer Mas. Oh my God. Lihat wipe out yang dilakukan kali ini. Benar-benar luar biasa. Tapi lihat S7 akhirnya berhasil menerima satu buah turret. Lord sudah muncul ke Land of Dawn. Menit yang ke-10. Clay udah punya satu buah radian armor yang tandanya amat. Gak bisa main sembarangan culik harap seorang Clay. Dan Clay sabar banget. Dia dilempar, dia flicker. Dia ditarik, dia jalan. Ketika dia udah berada di arah rumput. Dia buka tadi World Manipulation. Dan benar-benar udah targeting yang benar dari seorang Alter Ego. Tapi tutup, ditutup jalannya. Covernya terlalu cepat dari arah Kiyoshi. Dan ini benar-benar butuh seorang peran dari seorang Ahmad banget. Kenapa? Karena Ahmad lah yang bisa memiliki fleksibilitas dalam segi flanking. Dia bakal bisa menuju ke arah samping opung Wawa. Ya dan sebagaimana dari RRK Hoshi kuatnya disini. Mereka untuk side lane-nya masing-masing itu bisa jaga diri. Scene kita tahu di gold lane. Hampir tidak pernah dibantu sama sekali. Pondemikian dengan R7. Jadi ini strong banget ya RK Hoshi kali ini. Dengan draft mereka yang sudah mereka pegang sekarang. Raja rumah. Oke. Bakal kita lihat disini. Dari scene. Menang semua damage yang diberikan. Ada fight di depan sana. Redrimus yang berhasil diamankan. Leo Murphy berhasil melepak. Clay tapi terkacel. Begitu saja. Dan bahkan lihat disarik para pemain dari Tim Alterigo. Memangsakan Karada dan Densonata yang sakit. Lihat Ahmadnya. Ahmad cuma mendapatkan satu. Dan timitin dan juga pokoknya ternyata Karada yang salah. Dan bahkan Ahmad kali ini terperangkap. Mencoba dikejar oleh seorang RCM. Dan Ahmad terjadar. Lihat Bang Zin. Dapatkan satu. Mencoba mendapatkan double kill. Bang Zin. Bang Zin. Bang Zin. Ini bencana. Kalian. Ini bencana bagi Alterigo Isor. Mereka sudah kehilangan tiga membernya. Walaupun Leo Murphy kali ini sudah respon kembali. Tapi lihat bagaimana gempuran. Pressure. Dari arah Arki Hosting mereka sudah punya load. Mereka semua berlima. Mereka akan langsung tabrak. Di arah ini bisa tertarut yang dimiliki oleh Alterigo. Leo Murphy masih mencoba untuk bertahan. Mencoba untuk melihat siapa target. Yang bisa diculik menjadi ejector-nya. Tapi akankah berhasil karena sudah ada elective final flow. Bener-bener cutting di arah belakang. Di tengah-tengah para pemain. Dengan real tersebut. Begitu pulang dengan ada. Wapun. Rivalence yang sudah di-pop up. Lutaksnya sudah hilang. Alfred mendapatkan double kill. Ya pahamnya juga sudah ditumbangkan. Begitu pulang dengan ada AR. Sama menjadi. Linin di asit terdepan. Rival kill. Luki for mania. Gini dia akan didapatkan mania dari tolak Alfred. Dan mengincar karena Sally Boy. Tapi hati-hati. Ia gak bisa memaksakan cukup sekarang. Bahkan di Flameshot. Sinnya menggantikan badannya di lini terdepan. Dan meninggalkan Ahmad sendirian. Ranger Mask. Oh my God. Lihat. Ahmad terdiri satu orang diri. Wipeout. Ini bencana. Haral-haral.